Berbuat baik itu tidak harus menunggu sampai kita mampu secara finansial, karena kebaikan bisa mulai dilakukan dari hal kecil. Ketika kita tidak memiliki materi yang berlebih, harus ingat bahwa kita punya telinga, mulut, kedua tangan dan kaki yang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Halo, saya Ita Farina Wardojo, Food Cluster CHRO PT Sasa Indi. Menurut saya, kebaikan selalu ada dari tiga sisi kehidupan, the past, present, dan future. Belajar dari kebaikan masa lalu, kebaikan yang kita terima dari orang lain. Kemudian dari hal itu, apa yang bisa kita lakukan saat ini bagi sesama. Selagi kita bisa dan diberikan kemampuan untuk membantu, dan ke depannya kebaikan yang akan kita berikan akan kita tuai. Mungkin bukan saya yang akan menuai, tapi bisa jadi keluarga atau orang di sekeliling saya. Membangun basic mentality bagi semua individu di dalam organisasi, menjadi role model sharing ilmu yang tidak henti-hentinya. Membantu orang untuk mengembangkan dalam karirnya, dengan harapan bahwa bentuk berbagi itu akan bergulir dan menjadi satu contoh kebaikan yang akan diturunkan ke orang-orang di sekitarnya. Seperti pepatah, mendapatkan berkat untuk bisa memberikan berkat. Adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata saat melihat tim saya berhasil dalam karirnya. Karena kebaikan yang pernah kita lakukan memberikan manfaat buat orang lain, berbuah kebaikan, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Memberikan kebaikan kepada siapa saja tidak memandang usia. Jadi tidak selalu dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk wisdom, dan mendengarkan pun adalah suatu kebaikan. Membantu sampai orang dapat menciptakan suatu keputusan, keseimbangan dalam hidup, dan kesempatan yang diberikan kepada orang lain untuk belajar adalah sebuah kebaikan juga. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Karena pada prinsipnya, semua orang baik. Hal ini yang membuat saya menjadi tergerak untuk melakukan kebaikan. Ketika kita memberikan sesuatu tanpa pamrih, ada perasaan legowo dan bahagia yang saya rasakan. Dan bahkan perasaan itu muncul ketika saya dapat memberi lebih daripada menerima. Dengan berbuat baik, hidup saya menjadi lebih bahagia. Melihat tim saya, orang di sekeliling saya merasakan manfaat atas apa yang saya lakukan membuat saya puas dan bangga. Terutama ketika apa yang saya berikan dapat memberikan pengaruh positif bagi pengembangan diri dan karir seseorang. Sejauh ini, Sasa terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk terbaik bagi setiap keluarga di Indonesia. Kami juga berfokus untuk membantu memenuhi kebutuhan gisi. Salah satunya melalui fortifikasi berlabel Sasa Platinum Care Plus. Dalam komitmen untuk memperbaiki Life Quality Index di Indonesia, Sasa meluncurkan produk dengan label Sasa Platinum Care Plus. Yaitu label untuk produk-produk Sasa yang mengandung vitamin, mineral, dan omega-3 dengan inovasi dan dilengkapi dengan kebaikan nutrisi bermanfaat untuk mendukung kelengkapan gisi keluarga Indonesia. Sasa Platinum Care Plus juga hadir untuk memberikan kebahagiaan melalui makanan lezat yang mudah disajikan. Berbuat baik itu tidak harus menunggu sampai kita mampu secara finansial karena kebaikan bisa mulai dilakukan dari hal kecil. Ketika kita tidak memiliki materi yang berlebih, harus ingat bahwa kita punya telinga, mulut, kedua tangan dan kaki yang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Sasa Crazy Kind adalah salah satu contoh kebaikan yang patut untuk disebarkan. Karena sebagai organisasi, tidak hanya mendapatkan kebaikan dari shareholder, karyawan, customer, dan kolega kita. Tetapi kita juga menyebarkan kebaikan yang bisa menjadi contoh bagi setiap individu maupun organisasi. Ayo kunjungi website Sasa Crazy Kind. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.